Hai Hello welcome to my channel YouTube Irshad keko visual kali ini setting sharing cara membuat bumbu baso yang awet dan tahan lama gitu loh jadi dia tuh bertahan lama di suhu ruang itu semi kurang lebih kalau di freezer itu kurang lebih sebulan nah bagi menasaran langsung saja tonton video sampai habis bagian subscribe subscribe like dan share enjoy your video Nah untuk bahan-bahannya ada bawang putih 250 gram bawang putih saya pakainya dan ini ada tiga siung bawang merah yang selanjutnya ada minyak untuk menumis Nah itu minyaknya yang selanjutnya lagi ada bubuk-bubuk yang pertama ada garam 1 sendok teh merica sendok sendok teh dan lada ada bubuk 1 sendok teh Oh maaf bukan ada bubuk maksudnya biji pala selanjutnya kita tuangkan minyak secukupi saja kalau pakai sendok itu kurang lebih lima sendok makan Oke dan banyak-banyak nanti gosong kita tutup lagi minyaknya biar enggak tumpah selanjutnya kita nyalakan kompornya kita tuang bawang putih dan mau bawang merahnya jangan ada yang tersisa satupun karena kasihan kalau tersisa kita ambil kita taruh lagi kasihan dia terus kita aduk-aduk hingga bawang putih dan bawang merahnya matang kita aduk-aduk kita aduk-aduk terus hingga dia menjadi baikan antara bawang putih dan bawang merah cerita kali terus kita aduk-aduk terus aduk-aduk terus biar dia tetap jadi sahabatan antara bawang putih dan bawang merah nah selanjutnya ini ciri-ciri yang sudah agak mulai agak kecoklatan ini tandanya dia sudah udah mulai kesangrai nah ini udah mulai bagus warnanya sudah mulai muncul nah seperti ini nih warnanya yang udah mulai kecoklatan sudah di sudah matang dan kemudian kita blender kita masukkan blender kita blender keseluruhannya semuanya kita blender jangan ada yang ketinggalan kasihan kalau ketinggalan kemudian kita tutup trok nah kemudian kita blender nah ini udah jadi nih seperti ini udah jadi udah jadi seperti ini bung putih yang sudah jadi dan bawang merah kemudian kita taruh di atas wajan tanpa minyak karena tadi sebelumnya pasti blender saya sudah kasih minyak terlebih dahulu secukupnya aja sampai dia bisa muter blenderannya akan karena kalau minyaknya kurang dipaksain blender nanti blenderan rusak sayang ya kan minyaknya dibanyakin nggak apa-apa boros pinyak yang penting jangan keterlaluan banyaknya itu kita tuang terus sampai habis tuh sampai habis kita kruk-kruk dalamnya kita kruk-kruk pokoknya jangan ada yang jangan ada yang kesisa sedikit pun sayang sayang ya nah masih ada lagi ternyata oh masih ada lagi masih ada udah 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 kita tumis hingga matang dan baunya kecum rata kemudian kita taruh garam perica dan bubuk kala sampai habis sampai bersih kemudian kita aduk-aduk aduk-aduk terus sehingga tercampur rata nah ini aduk-aduknya nggak sampai lebaran tapi secukupnya ini saja kita aduk-aduk terus aduk-aduk 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 hingga tercampur rata nah nanti kalau bubuk basho itu kita tuang ke dalam satu liter air itu ukurannya satu sendok makan atau nanti nanti diselesaikan saja dengan selera seperti itu ini ini wangnya kecium banget loh ini kalau mau nyium ini mungkin kalau bisa tersampaikan wangi ini super-super sedap duper-duper sedap nah kurang lebih itulah bisa dibayangkan saja bawahnya seperti apa nah ini minyaknya sudah agak keluar nih tandanya bubunya sudah matang tuh sudah mulai agak kelihatan akan minyak-minyaknya Nah tuh lebih jelasnya lagi sudah ada minyak-minyaknya kelihatan kan nah setelah ini nanti didiamkan hingga dingin baru dimasukkan topes ini kurang lebih awet kalau dimasukkan kulkas itu sebulan dan kalau disuruh ruang itu kurang lebih seminggu jadi ini nggak cepat basi Insya Allah yang penting masaknya bener nah sekian semoga bermanfaat cukup simpel kan thank you